Hai teman-teman YouTube semua, kenalin nama aku Clarissa dan welcome back to my YouTube channel Sebelumnya aku minta maaf banget karena akhir-akhir ini aku lagi jarang upload video karena waktu itu sempet skripsian Abis itu juga aku sempet magang, but today hari ini aku bakalan balik lagi dan aku bakal nge-share tentang my body care routine Beserta tips-tips yang aku pribadi lakuin dan itu works di aku dan hopefully bakal works juga di teman-teman Dan kalau misalnya kalian penasaran terus ikutin video ini sampai akhir ya Nah teman-teman sebelum aku tunjukin nih produk-produk yang biasa aku pake, abis itu tips-tipsnya apa aja Aku mau kasih sedikit disclaimer dulu kalau misalnya penggunaan body care dan skincare itu hampir-hampir mirip Yang pasti harus rutin, harus konsisten dan jangan bolong-bolong, kalau nggak hasilnya itu nggak bakal terlihat banget Dan bagi aku pribadi, menurut aku ada 3 step di body care routine yang wajib banget untuk diterapin Yang pertama itu ada scrubbing, yang kedua itu ada washing, dan yang terakhir itu ada moisturizing Dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja deh kita mulai ke videonya Biasanya untuk scrubbing, aku olesin secara merata aja ke kulit aku yang dalam keadaan kering Kemudian aku tunggu 3-5 menit Dan kalau udah, tinggal gosok perangan aja deh dengan gerakan memutar Menurut aku, scrubbing itu penting banget guys Karena dengan kita ngulangin waktu at least seminggu sekali untuk nge-scrub Sel-sel kulit mati di tubuh kita tuh bakal terangkat Dan juga tentunya kulit kita bakal lebih sehat, lebih lembut lagi Dan lebih ready untuk memasuki body care routine kita yang lain Nah, kalau aku pribadi lagi suka pake 2 produk ini Menurut aku, kedua-duanya itu sama-sama bagus, sama-sama bisa mengangkat sel kulit mati aku Dan aku bakalan nge-share positive side dari kedua produk ini Supaya temen-temen gak bingung ya Nah, untuk pemilihan body wash, menurut aku penting banget untuk temen-temen highlight apa yang temen-temen mau Misalnya temen-temen itu maunya tuh mencerahkan Berarti cari kandungannya yang emang ditujukan untuk mencerahkan Contohnya seperti glutathione, abyssinamide Kalau misalnya kalian itu pengennya yang lebih ke arah melembabkan Kalian bisa banget untuk cobain kandungan vitamin E Jadi kalian harus tau apa yang kalian inginkan Dan baru bisa nge-search kandungan-kandungannya itu Kalau aku pribadi nih, aku lagi suka banget pake Scarlet yang brightening shower scrub Yang varian mango Menurut aku ini positifnya dia tuh ada butiran-butiran scrubnya Yang bener-bener gak sakitin sama sekali Dan wanginya tuh oke banget Dan satu lagi, sorry banget aku gak bisa tunjukin Karena aku pakenya kemasan refillnya Itu Lifeboy antibacterial yang varian maca Menurut aku itu juga oke banget Busanya melimpah dan dia tuh ada antibacterialnya gitu ya Kalau dari namanya Jadi biar bikin aku merasa lebih safe aja Dan aku bakalan mention lagi positif-positif size dari kedua produknya Untuk produk-produk moisturizing atau melembabkan Aku tuh punya tiga produk sebenernya Salah satunya tuh ada yang dari Vaseline Healthy White Yaitu Sun Plus Pollution Protection Serum Dia tuh udah ada SPF-nya 30, PA++++ Dan menurut aku produk ini tuh teksturnya enak Gampang dibaurin Dan juga dipake sehari-hari tuh rasanya enak sih menurutku Nah selain body serumnya Vaseline Aku juga punya dua produk body lotion Yang lagi aku suka pake banget Ini dia Yang pertama itu dari Scarlet Yang varian Freshie Aku juga udah pernah review produk ini sebelumnya Menurut aku variannya tuh bener-bener fresh Wanginya tahan lama dan juga enak banget Dan yang kedua ini varian terbarunya Dari Scarlet nih yang varian Jolie Menurut aku Wanginya gak kalah enak dari varian Freshie Abis itu dia tuh punya hint-hint vanilla Yang bikin wanginya bener-bener mewah Berkelas Dan pastinya aku juga suka banget sama produk yang satu ini Dan pastinya yang terpenting dia tuh Udah ada kandungan Glutathione Kojic Acid dan Niacin Mic yang bisa untuk mencerahkan kulit kita Serta ada kandungan Vitamin E yang bagus untuk melembabkan kulit kita Scarlet Body Lotion varian Jolie ini tentunya ada BPOM dan Non-Tested on Animals Selain itu teksturnya mudah diblend dan bisa mencerahkan serta melembabkan kulit Nah mumpung sekarang waktunya kita lagi di rumah aja Menurut aku ini salah satu momen yang tepat untuk kita merawat kulit tubuh kita Supaya lebih sehat, lebih segar dan juga tentunya lebih cerah Dan aku bakal ajakin adik aku Untuk cobain varian Body Lotion yang Jolie ini Menurut dia kira-kira gimana ya? Halo Ini aku mau nyuruh kamu cobain ini Minta tolong Body Lotion Sebelumnya kenalin dulu gimana namanya Halo semua, aku Benita Adiknya Clarissa Oke Ini coba Sorry, gue tahan kiri Kamu kan waktu itu udah pernah coba yang flashnya tuh Coba, menurut kamu gimana? Ini ongenya kayak manis gitu ya Kayak ada hint-hint vanilanya gitu gak sih? Iya, iya vanila Kalau teksturnya lembut Asik Kalau kamu kan pernah nyobain yang flash itu Kira-kira kamu lebih suka yang mana? Flash itu yang kuning-kuning Yang kuning Kayaknya aku Lebih suka yang freshy deh Soalnya kalau yang Jolie ini Wanginya manis Kayak aku lebih suka yang simple gitu Oke Emang kalau kamu lebih suka kamu? Kalau aku sih kayak bingung gitu loh Soalnya suka dua-duanya Nah, menurut aku pribadi Body Lotion itu juga Lebih tepat digunakan Sehabis dari kita mandi Jadi abis mandi langsung pakai Body Lotion Kenapa? Karena pada saat itu badan kita tuh udah segar Udah fresh, udah bersih Dan pada saat kita kenain Body Lotion Itu bakal lebih terserap Baik kandungannya Dan juga Wanginya Nah, aku juga bakal mention Positive sides Dari ketiga produk Yang tadi aku udah bahas Supaya temen-temen bisa Tentuin sendiri Kira-kira lebih cocok Sama produk yang mana nih Nah, mungkin untuk temen-temen Yang pengen body care produk yang lebih ekstra lagi nih Supaya hasilnya lebih terlihat Kalau aku pribadi nih Biasanya aku juga ngegunakan exfoliating toner-nya dari Avoskin Aku pakainya itu sekitar 2 minggu sekali aja Karena dia tuh juga ada kandungan aktifnya Yaitu AHA, BHA, PHA Yang bisa mengangkat sel kualitas kita Selain itu aku juga pakai serum dari YOU Ini ada kandungan vitamin C-nya Ada kandungan niacinamide-nya Oke juga digunain di area-area yang lebih gelap Dan aku juga punya tips nih untuk temen-temen Kalau sekiranya kalian misalnya punya skin care yang kurang cocok di wajah kalian Menurut aku boleh banget juga untuk dicoba ke area badan Tapi inget, cobanya tuh harus satu-satu Nggak boleh langsung sekaligus Sekalian untuk ngetes juga apakah produk itu oke Atau dia tuh bereaksi negatif ke kulit kita Mungkin segitu dulu aja untuk video body care rutin hari ini Thank you banget temen-temen udah nonton sampai akhir Dan kalau misalnya temen-temen ada produk body care favorit Boleh banget untuk share di bawah Atau ada tips-tips body care lainnya Boleh banget untuk share bareng Siapa tau bisa aku cobain juga Dan aku udah cantumin produk-produk apa aja yang aku pakai Beserta linknya jadi langsung aja check di description box And I'll see you guys in the next video Bye bye